Selamat datang di PD Hasil Cipta Bumi Masih bersama saya, Anto Anugrah Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips atau trik tentang cara membedakan buah kelapa yang tua dan yang muda Saya akan kasih kalian 3 caranya Dengan cara dilihat, disintrik, dan disobek Jadi di video kali ini saya akan membedakan kelapa tua dan kelapa muda tanpa membuka tempurungnya Oke, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini Jangan sampai dilewatkan, mudah-mudahan bisa memberi informasi ataupun bisa memberi manfaat buat kalian semua Cara yang pertama, dengan cara dilihat Mungkin dengan cara dilihat kita bisa ngebedakan Kelapa yang muda itu warnanya identik dengan warna putih Kalau yang tua, warna hitam, itu dengan cara dilihat Yang kedua, dengan cara disintrik Terkadang kelapa yang muda atau yang kurang tua Itu kalau kehujanan kulitnya jadi hitam kayak gini Nah, kalau dengan cara dilihat kita itu nggak bisa ngebedainnya Jadi dengan cara yang kedua ini, dengan cara disintrik Kita bisa Kita coba dulu kelapa yang tua Kalau kita disintrik Apa itu? Masa ini saya mah di Di, ini apa itu? Masa ini masa ini? Di ketrek-ketrek pakai kubu Itu bunyinya kencring, nyaring Nah, ini berarti kelapa ini pasti tua Kedengeran? Kalau yang muda Suaranya itu agak ngegeb-geb Tuh 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 Tidak terlalu kencring Itu dengan cara yang kedua Kalian masih bingung Bisa dengan cara yang ketiga Yaitu kita sobek belakang dari Buah kelapa tersebut Misalkan ininya Kita coba aja yang tua Biasanya di buah kelapa itu memiliki tiga mata di belakang Ataupun di pantatnya Satu, dua, tiga Dan kalau kelapa tua itu akan kering Belakangnya itu akan kering Ini pasti tua Dalamnya pasti tua Dan kalau yang muda biasanya itu basah Kita lihat satu yang ini yang muda Oh, ini berair Ini berair Pasah Ini kelapa dalamnya belum cukup umur Atau masih muda Jadi kalau kita pasang Peruntukkan untuk memasak renang Ataupun Olahan daging Ini tidak akan terpakai Jadi rasa Bumbunya tidak akan Lipat Atau kurang sempurna Jadi kita harus menggunakan Kelapa yang tua Ini cocoknya untuk Suruteng Untuk content Untuk olahan-olahan Yang memang diperuntukkan Untuk pakai kelapa muda Begitu Mungkin begitu Mudah-mudahan Bisa dimengerti Dan kalau tidak Bisa tanyakan di kolom komen Silahkan tanyakan aja Insya Allah Saya pasti akan menjawabnya Dengan senang hati Karena Ini dunia saya Oke Mudah-mudahan Info ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan Jangan lupa Dukung terus Channel Hasil Cipta Bumi Dengan cara Di like Di share Dan di subscribe Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum